Intro Manakwari Senin 8 Agustus 2022 Kodam 18 Kasuari menyeluruhkan bantuan sembako kepada 3 keluarga stunting di Kampung Geuntui, Distrik Warmare, Kebupaten Manakwari Ketua Dharma Pertiwi daerah Papua Barat, Munga Alin Gabriel Lema kepada Media Diskum Info Papua Barat mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas stunting termasuk Buta Aksara di Papua Barat Diketahui angka prevalensi stunting di Papua Barat tahun 2022 berada pada angka 26,12% Sebagai upaya persempatan penurunan angka stunting di seluruh Indonesia termasuk Papua Barat, BKKBN RI atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia menggandeng TNI Polri melalui Murendum of Understanding atau MOU atau Nota Kesepahaman Bersama di Geraha Puri Ardaya Garimi, Halim Perdana Pusumal Jakarta Timur Senin kemarin Saya dengan dinas, suami sebagai Panggam 18 Kasuari berusaha untuk memberantas atau paling tidak meminimalkan stunting untuk di wilayah Papua Barat Ini merupakan tugas tanggung jawab saya juga sebagai Ketua Dharma Pertiwi daerah P yang mana saya juga merasa memiliki anak-anak putra daerah sinia putra putri di Papua Barat dan saya mempunyai keinginan bersama mengajak untuk di jajaran Dharma Pertiwi daerah P untuk meminimalkan atau memberantas stunting untuk di wilayah Papua Barat karena ini merupakan anak-anak generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan kami-kami inilah nantinya dan kami berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik apa yang bisa kami berikan akan kami berikan ini semua kami bekerja dengan sosial tanpa imbalan apapun tanpa meminta pujian atau dan segala sesuatu ini dari hati kami memang saya dengan suami pertama masuk ke Papua Barat mendapatkan tugas tanggung jawab di Papua Barat satu yang pertama pemberantasan Buta Aksara yang kedua pemberantasan stunting itulah cita-cita keinginan saya untuk bisa memajukan, mewujudkan kesejahteraan kita bersama terutama di Papua Barat ini Dari Narkuari, Media Disko Minfo Papua Barat melaporkan